Para Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Senin Siang secara bergantian tanda tangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding atau MUU pelaksanaan program Kampung KB. Penanda tanganan MUU yang dilaksanakan di Aula Kabinet 1 Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin ini disaksikan secara langsung oleh Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan. Dilaksanakannya penanda tanganan MUU ini ialah sebagai bentuk komitmen bersama dengan SOPD terkait untuk bersama-sama membina Kampung KB di Desa Sungai Bahlang, Kecamatan Tapin Tengah. Kita untuk pelaksanaan kegiatan program Kampung KB itu kita perlu hubungan dari beberapa SKPD. Nah jadi hari ini tadi kita juga kompetmen atau beberapa Bapak SKPD yang terkait untuk bisa sama-sama membina Kampung KB itu sebuah. Jadi masing-masing program apa yang bisa terkait dari intervensi bisa kita intervensikan masing-masing SKPD ke sana. Jadi Kampung KB saat ini adalah di Resa Sungai Bahlang, Kecamatan Tapin Tengah. Nah jadi Alhamdulillah hari ini kita yang mau yuk di hadapan Bapak Bupati kita melaksanakan kegiatan untuk pembinaan dan pembangunan di Kampung KB, intervensi program di Kampung KB. Dalam mewujudkan Kampung KB, pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tapin berupaya akan meningkatkan sejumlah faktor penunjang seperti meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi di kalangan masyarakat, serta melakukan pembinaan kegiatan kelompok usaha perbaikan peningkatan keluarga sejahtera. Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, serta bina keluarga lansia juga akan ditingkatkan dan dibina lebih jauh oleh pihak DP2KB Tapin. Selain itu pula rencananya di tahun 2017 ini Kabupaten Tapin juga akan mendirikan satu kampung KB di setiap kecamatan. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih.